Esports Start Indonesia is back! New season, new challenge! Kalian pasti udah gak sabar kan nonton serunya permainan Free Fire? Tapi tunggu, sebelum kalian nonton, subscribe dulu YouTube Official GTV ID, like, comment, dan share juga ke teman-teman kalian. Tonton terus Esports Start Indonesia Season 3 hanya di GTV! Nah gitu, dan kita bakal liat nih upcoming map-nya. Untuk Kalahari sendiri, pasti survivors, pemirsa di rumah juga udah pada paham betul gimana dari segi situasi dan juga kondisi Kalahari yang tentunya sangat tinggi temponya sejak early ya. Ditambah juga kalau ngeliat survivors yang ada di belakang kita nih, mereka kan udah siap banget. Udah siap banget. Kalau lo liat di match sebelumnya itu udah panas banget apalagi late gamenya. Tapi kali ini, kita bakal langsung masuk round kedua tentunya di Kalahari. So let's bring it on! Yap, betul sekali survivors! Pemirsa di rumah juga, kita akan saksikan bersama-sama. Ini dia, pesawat datang dari arah sebelah kiri menuju kanan dan pembagian yang cukup adil. Terasa sekali, tapi dari beberapa tim itu masih ada loh yang mau ngebuktiin eksistensi mereka di kempon-kempon tertentu. Makanya mereka cenderung turun di tempat yang sama kayak contohnya, Conceal Hall bakal terjadi pecah perang dan juga di memet. Bakal ada tembak-tembakan early seperti yang mulai aja. Oleh seorang Ziz, dari teman-temannya ada juga satu orang lagi yang mulai coba melakukan pelebaran sayap. Tetsu juga udah melihat adanya krono yang dibuka di sana, Bung, sekali lah. Ya, dimana Bapak sudah mempop out krononya. Sudah kehilangan satu materi tambahan untuk bertahan. Sementara itu Ziz dari kejauhan. Coba untuk memberikan damage menggunakan King Fissure-nya dan juga spas yang sudah ada di tangan, Aziz Ben. All right, memberikan serangan balasan tapi si Tetsu cukup mendominasi bersama teman-temannya. Bapak udah kenok, susah banget ditolong. Man, di sini bersama Foyers juga masih memberikan perlawanan terbaiknya karena kondisinya udah gak bisa berbanyak-banyak cakap lagi. Karena akhirnya satu persatu terculik juga. Udah mulai berhasil nge-pick off tapi Foyers juga harus cari kesempatan untuk mengamankan dirinya sejenak. Walaupun begitu, harga harus tetap terbayar. Mengingat fight-nya gak bisa dihindarin lagi, Bung, sekali lah. Gak bisa dihindarin lagi dan kalau kita lihat kali ini dari seorang Adam benar-benar gak mau menurunkan temponya. Karena dia sudah tahu bahwa ada satu mangsa yang bisa dipulangkan ke lobby dan menambah poin eliminasi dia, Aziz Ben. Gak berhenti sampai di situ karena ternyata di Council Hall sendiri sudah terjadi peperangan lagi. Satu orang sudah berhasil di-pick off dan kayaknya dijogetin dulu gak sih, Bos? Dijogetin dulu karena Free Fire itu battle in style. Tentu saja mereka menggunakan style-style mereka yang mereka miliki dan akhirnya menjadi satu kepuasan. Karena mereka fight-nya langsung. Di lain sisi strength sudah terjadi pertempuran antara tim sembilan dan juga lima Gizman. Rare, masih dia coba upayakan tuh memberikan agresinya ke arah depan. Di mana udah ada jarah ya yang juga harus jatuh tergenap. Dan di sana harus segera ditolong sebisa mungkin. Karena kondisinya ini agak-agak fatal. Kalau seandainya dibiarkan dan udah mulai ada pick-off-pick-off yang sebenarnya akan segera diupayakan oleh Diz. Mencoba menjaga angle tertinggi supaya bisa mendapatkan vision. Sebagus mungkin Skyper disana jatuh terkena-knockdown oleh seorang Bu. Langsung aktifin camouflage-nya dengan skill Wukong yang dia miliki. Akhirnya dia berhasil menghindari open field yang sempat dia dapatkan dan terhindar dari aim-aim musuh. Ini ya, The Maze ya? Ya, ya, ya. Dekat The Maze. Dan sekarang giliran kita berpindah sedikit. Ada satu rombongan di dalam vehicle. Yang sudah terbangkan juga saat lagi akan segera diupayakan terus. Dikasih hujan peluru lagi. Kasih agresi lagi. Satu orang mulai ke pick-off. Mulai maju Mowgli. Dan juga sekarang ada zipper juga siap. Coba keker tembak. Pada akhirnya Taks jatuh terkena-kena dengan woodpecker yang ada dari seorang Mowgli. Bagus banget Mowgli. Berhasil dapeti Taks disana. Dan akhirnya satu ter-absent. Dan juga di sisi lain masih ada agresi yang diberikan oleh seorang rare Sang Lone Survivor. Sang Lone Survivor masih gak mau kalah saing tentunya. Dimana dia pengen juga memberikan hasil yang terbaik. Dengan mendapatkan pundi-pundi eliminasi tambahan. Tapi gue rasa ini justru menjadi satu senjata makan Tuhan untuk dia. Kenapa? Karena memang ketika lu open fire dan lu gak sadar di sekitar lu masih ada musuh. Lu bakal mendapatkan hal seperti ini Pak. Sebelum nembak lihat dulu. Meme lagi gak dipakai untuk sekarang. Nah tapi ini Haji Sven udah ada fight antara tim 6 dan juga tim 4. Yes coba langsung jeloncat. Begitu saja Jopai mencoba mendapatkan satu pick-offnya. Bagus sekali Bican. Berhasil dapetin satu orang eliminasi. Meso disini juga masih mencari dimana sisa musuhnya. Ternyata musuhnya akan melarikan diri sejenak. Nah ketangkap satu orang lagi. Di absen air air. Berhasil dapetin Mowgli. Sisa dua disana bakal coba diupayakan dikejar terus. Dan bakal dipastikan mereka tidak selamat. Uh kelihatan tuh di jendela lantai 2. Mulai coba di aim-aim juga. Mungkin masih bakal dilawan. Tapi disini Zare harus sadar. Dia udah kalah jumlah. Dan sepertinya bakal ada upaya ras dari seorang Mezo. Double factor siap di tangan. Dan juga masih nunggu personelnya lagi untuk datang. Nah kena grenade coba langsung jump shot. Masih punya geluang yang cukup baik juga Jonathan. Jatuh. Jopai jatuh lagi. Bican juga jatuh. Ternyata. Jopai bakal menjadi harapan temannya. Tapi ternyata malah diculik. Satu persatu. Nah ini dia akhirnya rata di tangan teman-teman dari Jopai. Mezo dan juga Ray. Tersisa 30 orang dan 9 tim yang lagi bertahan. Sementara itu di tim 9 dan 10 sudah terjadi. Bersih tegang. Dan peluru panas juga sudah mulai diratakan. Dua orang terkenak daun. Dan akhirnya. Wow. Berhasil mendapatkan 6 poin eliminasi untuk tim 9 Najiswen. Bahkan mereka udah sejajar. Lagi sampai-sampai ini. Bakal coba langsung dikasih agresinya Dili disana. Berbahaya banget krusial momentum. Nah akhirnya Dili nya jatuh terkenak daun. Apakah ada serangan balasan? Bakal coba langsung diras. Tapi Alec Jatuh bakal ditongkar di jump set begini saja. Dan rata. Aan versus everybody. Oh my God. Dengan secepat itu. Dengan resource yang mereka milikin menurut gue. Itu terlalu cepat pak. Ini ada charge booster yang udah mulai dirasakan oleh seorang anggara. Dan langsung di pop out. Satu buah krononya. Menyisakan satu lon satu. Nah bagai Jiswen. Yes not done. Disini masih bakal coba du mekanik. Tapi not done. Sedikit lagi. Nah masih punya keluar. Cakep banget ini keluar. Lagi unlimited. Tapi ternyata tidak sahan limitit itu. Tuh. Udah tumbang. Ternyata di tangan seorang Dias. Dias satu lawan dua. Sekali lah. Mulai kepancing. Di atas bakal coba ditatakin. Oleh seorang Ray. Tapi Ray juga gak boleh gabah ya. Dia harus ingat nih. Temen-temennya di bawah juga perlu pertolongan. Kalau seandainya temen-temennya minim info. Dan sekarang giliran. Di sisi lain ada Zez. Bergerak. Untuk maju. Melawan musuhnya. Empat orang sekaligus. Krono dan juga keluar luda dibuka. Jatuh satu orang. Kembakan zona. Dari samping kanan. Kelihatan ada yang datang. Coba rela dulu sedikit. Bukan lula. Cukup sekarang Zez. Sampai REN di jump shot. Begin saja dan terkenak down. Sisa satu orang lagi Adam. And that's it. Adam. You should be in. Itu dia. Dari seorang Adam gak bisa berbuat banyak juga. Walaupun ada satu orang yang terkenak down. Tapi backupnya terlalu cepat. Dan sementara itu. Zona keempat bakal menutup ke zona kelima. Sudah ada empat tim. Bahkan lima yang tersisa. Dan juga 14 orang yang bertahan. Sementara itu harus ada yang berbagi kompon. Antara tim delapan dan juga tim enam. Ini mereka deketan banget. Tapi mereka sama-sama sabar pak. Yoi yoi yoi. Tapi akhirnya. Konsep yang dimiliki oleh temen-temen dan juga tim delapan ini cukup baik pak. Mereka gak masa fight duluan. Dan kita bisa lihat juga sepertinya Diaz berhasil dapetin satu. Tapi sepertinya Jets juga gak mau kalah. Bakal coba memberikan upaya agresifitasnya ke arah depan. Dimana udah terponis satu musuh di depan. Info. Dikasih info masih. Bakal dapet satu orang. Dan satu orang lagi berhasil di absen. Kila disana. Eliminasi. Demi eliminasi. Pundi-pundi poin berhasil diamankan oleh temen-temen. Dari Jets, Jars, Moes dan juga Ana. Dan sekarang giliran mereka memikirkan. Gimana caranya turun sedikit. Karena di bawah itu letak sirkel selanjutnya Arsia. Udah berhasil dapetin satu orang lagi ternyata. Sisa 10 tim. 10 orang berada dan juga 4 tim. Iya 10 orang dan 4 tim. Sementara itu dari tim nomor 1 kali ini. Coba untuk masuk ke dalam. Menggunakan satu grapple hookannya. Sudah mulai dihujani peluru juga. Dan dia masih harus memikirkan. Orang yang ada di sebelah kanan itu siapa. Kira-kira apakah membayangkan orang atau tidak. Dan ternyata. Ini bakal dipaksa untuk masuk dan juga bertemu. Ke arah sirkel terakhir. Waduh ada hadiah. Datang dari arah lain. Udah meledak. Jars telat. Enggak sempat jatuh di lubang yang sama. Jets disana akan melawan sisa musuh yang ada. Coba tembang dulu. Jetsnya jatuh. Dan sisa Ana. Ana you not build snowman. Akhirnya Ana tumbang. Dan airnya Russell. Russell bakal mencoba mencari dimana sisa musuhnya. Dimana ini sisa satu aja. Kata-kata yang terakhir harus kita sampaikan adalah. Hasta la vista. Masih ada krono. Tapi jatuh juga airnya. And that's it. Boya berhasil diamankan. Tiga poin eliminasinya. Mereka memanfaatkan timing yang sangat bagus. Ketika adanya lemparan granat. Nah itu sih manis. Sub indo by broth3rmax